Manusia punya tiga unsur pembentuk dirinya, yaitu fisik, roh, dan jiwa. Masing-masing unsur ini punya kebutuhan. Terpenuhinya kebutuhan tiga unsur ini akan membuat kita sehat secara lahir maupun batin. Fisik atau raga atau jasmani atau jasad memiliki organ-organ tubuh atau sistem-sistem yang akan membantu kelancaran jalannya metabolisme tubuh. Ada sistem saraf pusat, sistem pencernaan, kulit, sistem indera, dan lain sebagainya. Roh atau sukma atau spiritual hakikatnya dimiliki seutunya oleh sang pencipta. Manusia boleh mengeksplore bagaimana sistem kerjanya, bagaimana penampakannya, dan seterusnya. Tetapi hakikat seutuhnya hanya dimiliki oleh sang pencipta. Jiwa atau nafas atau batin merupakan perbaduan unsur roh dan jasad atau fisik. Kalau kita bicara tentang jiwa, artinya kita bicara tentang unsur-unsur pendukungnya, yaitu akal dan jantung. Akal sebagai pikiran sadar kita dan jantung sebagai pikiran bawah sadar kita. Di dalam jantung atau kolbu atau dalam bahasa Inggris yang disebut dengan heart, terdapat dua unsur yang akan mempengaruhi bagaimana manusia menghadapi kehidupannya. Unsur tersebut yaitu berupa takwa dan fujur atau nafsu. Dimana di dalam eksekusinya seorang manusia harus membuat sebuah keputusan, maka disini dibutuhkan akal untuk memutuskannya. Ketiga unsur ini memiliki kebutuhan masing-masing yang berbeda. Kebutuhan fisik, memerlukan makanan, minuman, nutrisi, olahraga, dan seterusnya. Roh atau spiritual, kebutuhannya adalah ibadah. Ketika kita bicara tentang kebutuhan jiwa, kebutuhan jiwa sangat tuas. Karena jiwa selalu dihadapkan kepada takwa dan fujur, maka jiwa merindu pada ketakwaan, jiwa merindu kepada nafsu. Jiwa merindu kepada akhirat, jiwa juga merindu kepada duniawi. Pemenuhan kebutuhan jiwa tergantung pada fokus kita. Kita berfokus kepada takwa atau kepada fujur atau nafsu. Maka dibutuhkanlah sebuah keputusan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Maka dibutuhkanlah akal untuk memutuskannya. Maka akal memerlukan ilmu agar bisa memutuskan dengan tepat. Maka kebutuhan jiwa adalah ilmu. Ilmu yang sesuai dengan syariat. Indikasi terpenuhi atau tidaknya. Tiga kebutuhan unsur manusia ini terlihat dari Fisik indikasinya adalah kita menjadi sehat. Roh indikasinya adalah ketakwaan dan keimanan. Jiwa indikasinya adalah berilmu. Dan menjadi orang yang solutif. Mampu menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Dan mampu membuat pergerakan-pergerakan aktivitasnya sesuai dengan ilmunya Atau syariat yang berlaku. Kemampuan manusia untuk bisa berkeputusan sesuai ilmunya, Menghadapi kehidupannya, mengadaptasi segala perubahan sikon di dalam kehidupannya, Mampu melakukan pergerakan-pergerakan sesuai ilmunya, Itulah yang disebut dengan mental. Fisik adalah sebagai eksekutor atas segala apa yang difikirkan Dan didambakan oleh jiwa dan roh. Roh adalah sebagai daya atau ibaratnya sambungan listrik. Dan jiwa mengeluarkan aspirasi-aspirasi atau respon-respon terhadap sendi-sendi kehidupannya. Dia inilah yang akan menggerakkan jasad atau fisik untuk mengeksekusi apapun yang dia inginkan. Ketika kebutuhan rohnya terpenuhi, maka dia akan menguatkan jiwa. Dan kedua unsur ini akan menguatkan fisik, sedangkan fisik tidak bisa mempengaruhi kedua unsur lainnya. Maka orang yang lemah fisiknya masih bisa melakukan aktivitas untuk kehidupannya bila dia memiliki jiwa yang bersemangat. Bila dikaitkan dengan rumus law of attraction, Pemenuhan kebutuhan tiga unsur ini yang berfokus kepada kepositifan akan menaikkan frekuensi vibrasi. Sehingga energi yang terefleksikan bisa lebih besar dan kita bisa lebih menarik energi yang frekuensinya lebih besar. Terpenuhinya kebutuhan tiga unsur manusia ini yang berfokus pada kepositifan akan membuat kita menjadi sehat secara fisik. Sebuah penelitian mengatakan bahwa orang-orang dengan frekuensi tertentu menentukan jenis penyakit yang akan mereka miliki atau sudah mereka miliki. Maka kemudian penelitian tersebut mengadakan perubahan frekuensi dengan cara memperbanyak ibadah dan ini akan membuat frekuensi mereka menjadi meningkat dan penyakit mereka bisa disembuhkan. Secara bahasa kesehatan artinya kita merubah pola hidup dan pola pikir kita. Terpenuhinya kebutuhan tiga unsur manusia ini membuat fungsi-fungsi jiwa kita dan akal kita menjadi optimal dan ini membuat mental kita menyehat dan menguat dan kita menjadi pribadi yang solutif. Maka berpatokan pada hal-hal tersebut di atas maka perhatikan rumus berikut ini. Bila kita berfokus pada takwa maka frekuensi vibrasi kita akan naik dan itu akan membuat kesehatan fisik dan mental kita naik. Bila kita berfokus pada fujur atau nafsu maka frekuensi vibrasi kita akan menurun dan kesehatan fisik dan mental kita juga akan menurun. Maka bisa dikatakan bila kita mengalami sakit pasti ada yang salah di dalam pengelolaan pemenuhan kebutuhan jiwa kita. Perbaiki ini maka akan memperbaiki kesehatan kita. Dengan berpatokan pada rumus tadi maka kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan pada ketiga unsur pembentuk manusia ini.